Hai Sampurasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang Wahyu tidak bisa dipelajari Wahyu tidak bisa dipelajari tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi jeng Rokona Wahyu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari bahkan kata-kata itu sudah saya dapatkan sejak saya kecil dari orang tua ataupun dari ustadz jadi yang namanya Wahyu tidak bisa dipelajari Hai nah lalu bagaimana orang ketika berpendapat dan meyakini bahwa kitab itu adalah Wahyu jelas ini adalah kejanggalan dan ketidaksinkronan dengan apa yang diakini oleh masyarakat pada umumnya padahal sudah jelas Wahyu tidak bisa dipelajari Wahyu tidak bisa dipahami Wahyu itu hanya bisa didapat dan dirasakan ketika orang itu berserah diri nah sedangkan yang namanya berserah diri atau Islam atau Dharma atau Surrender justru ketika orang itu tidak memahami dan tidak mempelajari nah ketika Wahyu dipahami dan dipelajari maka bukan berarti Wahyu berarti bukan Wahyu yang dipelajari dan dipahami yang dipelajari dan dipahami adalah petunjuk bukan Wahyu meski memang Wahyu bisa jadi petunjuk bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan belum kembali kepada Tuhan tapi Wahyu bukan petunjuk meski Wahyu bisa jadi petunjuk nah yang dipelajari dan dipahami oleh masyarakat dari kitab itu bukan Wahyu jelas di dalam kitabnya pun dikatakan bahwa itu adalah petunjuk dari Kalkitab Hudan di Lemutakin kitab ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa nah petunjuk jelas bukan Wahyu nah petunjuk ibarat tata cara atau menu yang menunjukkan atau ibarat plang reklamu 250 km menuju Jakarta misalnya 250 km menuju Jakarta kan bukan Jakarta petunjuk menuju Jakarta bukan Jakarta petunjuk menuju Tuhan bukan Tuhan tapi anehnya kenapa orang menganggap kitab itu Tuhan sampai di kata-kata kitab itu kata-kata Allah di mana Wahyu atau Quran itu kata-kata Allah letak kata-kata Allahnya dari mana sedangkan di dalam ayatnya ada tertulis tulisan ikhdinah sirotol mustaqim kalau diartikan ikhdinah sirotol mustaqim itu artinya adalah tunjuki kami ke jalan yang lurus nah tunjuki kami ke jalan yang lurus itu kan kata-kata manusia bukan kata-kata Allah bukan kata-kata Tuhan tunjuki kami ke jalan lurus masa Tuhan ngomong begitu yang benar saja kalau itu kata-kata Allah disebut kalamuloh masa Tuhan minta petunjuk sama manusia kan aneh-aneh saja tunjuki kami ke jalan lurus itu kan kata-kata manusia yang minta petunjuk sama Tuhan kalau misalnya itu kata-kata Allah kata-katanya bukan ikhdinah sirotol mustaqim tapi aku tunjuki kamu ke jalan yang lurus bukan tunjuki kami ke jalan yang lurus kan itu permohonan manusia berarti kan bukan kata-kata Allah itu kata-kata manusia kok kenapa umat teman itu jadi mikirnya gak waras itu dikatakan kata Allah bagaimana Allah mengomong begitu tunjuki kami ke jalan yang lurus berarti kan bukan kata-kata Allah tapi itu petunjuk menuju Allah bukan wahyu petunjuk menuju Allah ibarat menu cara membuat pizza menu cara membuat pizza bukan pizza menu cara membuat kue bukan kue yang namanya wahyu kalau diibaratkan pizzanya Nabi Muhammad sedang menikmati pizza sementara pengikutnya mengikuti petunjuk cara membuat pizza tapi kan bukan pizza menu cara membuat pizza bukan pizza petunjuk tentang wahyu bukan wahyu wahyu itu yang diterima oleh Nabi Muhammad yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sendiri tapi yang diceritakan yang diungkapkan yang ditulis melalui kata-kata itu bukan lagi wahyu tapi itu petunjuk sebagai ilustrasi kalau dikatakan gambaran nah gambaran misalnya ada wahyu dikatakan ikro wahyu pertama katanya turun bernama ikro ikro itu kan bukan wahyu seperti itu yang turun kepada Nabi Muhammad tapi itu gambaran tapi itu gambaran orang-orang di luar dari diri Muhammad orang yang diceritakan Muhammad ketika mendapat wahyu mendapat perintah petunjuk tapi bukan berarti ikro itu wahyu ikro itu petunjuk ilustrasi hanya gambaran saja menggambarkan kan wahyu tidak bisa digambarkan wahyu tidak bisa dituliskan wahyu tidak bisa dikatakan bahkan karena wahyu itu adalah sesuatu yang diterima oleh pribadi namanya hatir ilham getaran ilham yang diterima oleh Nabi Isa wahyu tapi ketika dituliskan jadi injil ya bukan wahyu injil itu adalah petunjuk tentang wahyu yang diterima Isa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk tentang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad tapi kitab Al-Quran ini bukan wahyu itu cuma petunjuk ibarat pelang 250 km menuju Jakarta misalnya pelangnya dari Sukabumi 250 km menuju Jakarta nah tulisan 250 km menuju Jakarta bukan wahyu itu petunjuk menuju Jakarta nah wahyunya itu ibaratnya Jakartanya orang cuma baca-baca 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta cuma diwiritkan nyampe gak ke Jakartanya yang belum tentu nyampe apalagi kalau cuma dibaca 250 km menuju Jakarta sahadat aja sahadat ini aneh sahadat sahadat itu kan artinya kesaksian nah kenapa sahadat itu harus diucapkan ketika saya ngomong MUI memaksa saya untuk kembali bersahadat ya kenapa sahadat itu diucapkan kan asadu ala ilahillahu kan ucapan asadu ala ilahillahu asadu ala ilahillahu asadu ala ilahillahu itu ucapan bukan kesaksian kalau kesaksian itu menyaksikan kalau yang diucapkan itu ucapan namanya kalimat jadi banyak orang yang salah mengartikan sahadat kok disuruh mengucap kan sahadat itu kesaksian anda menyaksikan kekosan Tuhan kalau misalnya menyaksikan yang bukan ucapan ucapan itu hanya cerita hanya dongeng nah seperti yang diceritakan dalam kitab yang ditulis dalam kitab itu hanya dongeng itu hanya petunjuk menuju wahyu petunjuk tentang wahyu yang diterima Nabi Muhammad tapi itu bukan wahyu menu cara membuat kue menu cara membuat pizza tapi bukan pizza nah yang disebut wahyunya itu ibarat Nabi Muhammad makan pizza nah orang-orang melihat lalu menulis menu cara membuat pizza nah kitab Al-Quran itu ibarat menu cara membuat pizza nah kalau misalnya gak dikerjakan gak mungkin mendapat wahyu dan itu bukan wahyu itu cuma petunjuk jadi harus jelas petunjuk bukan wahyu dan wahyu bukan petunjuk jadi wahyu tidak bisa dipelajari yang dipelajari oleh orang-orang yang beragama Islam saat ini bukan wahyu tapi petunjuk petunjuk bagaimana caranya mendapat wahyu ya wahyu itu gak bisa dipelajari wahyu hanya bisa didapat ketika orang itu benar-benar menyerah ketika orang itu benar-benar berserah diri atau surrender atau dharma atau kalau bahasa Arabnya disebut Islam kalau orang Indonesia kan sudah mengenal dharma sebelum masehi sekalipun bahkan dulu di Indonesia ada nabi bernama rakyat kalengkuman dari Nusantara dari Sunda punya dua anak satu namanya Said Anwar dua yang namanya Said Anwas Said Anwas ya karena melenceng pengen yang sakti-sakti pengen yang pintar akhirnya pindah ke India di India disebutlah Dewa Manu atau Dewa Matahari jadi sebenarnya dari Nusantara peradaban awal itu dari rakyat kalengkongan yang orang-orang Islam disebutnya Adam tapi Adam menurut versi saya kan bukan orang Adam itu roh dan Hawa itu Jasmani jadi Adam dan Hawa adalah rohani dan Jasmani karena itu kan satu kesatuan rohani dan Jasmani itu ibarat suami dan istri nah nabi pertama di dunia itu sebetulnya bernama rakyat kalengkongan nah itu udah ada Dharma Dharma itu Islam bahkan udah ada pupuhnya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan baik lamun raga nucilaka elamun kelakuan nucilaka ucap celaka kalau raga nukan puhan kan udah dijelaskan segala apapun bentuk fisik itu cuma cangkang kalau misalnya ngomong cuman asadu alaih leluh cuman fisik doang cuman cangkang ya bagaimana isinya anda menyaksikan gak jadi kesahadat itu bukan ucapan bukan kata-kata tapi kesaksian dan kesaksiannya pakai rasa bukan pakai ucapan apa-apa cuman cangkang cuman dihapal di pikiran yang dihapal pikiran bukan wahyu itu cuman petunjuk menuju wahyu wahyu itu di dalam pakai dirasa bukan yang di ucap bukan yang dicangkang ini kelihatan islamnya cuman cangkangnya aja cuman bajunya aja jangan-jangan nanti bajunya masuk surga orangnya malah masuk angin karena yang dipentingin cuman baju cobalah islamnya itu masuk ke dalam jangan melihat kepada hal-hal di luar diri yang di luar diri seperti kitab itu bukan wahyu itu cuman petunjuk orang yang sudah mendapatkan getaran ilham yang ngapain juga baca petunjuk orang yang sudah makan pizza ngapain juga baca menu cara membuat pizza dia lagi menikmati pizza kok masih baca menu cara membuat pizza makanya kenapa saya jarang membaca dalil-dalil atau ayat-ayat itu kan cuman menu cara membuat pizza sementara saya lagi menikmati pizza masa saya baca menu cara membuat pizza kapan menikmati pisanya membuatnya juga belum apalagi menikmatinya nah yang namanya wahyu adalah ibarat menikmati pizza sedangkan yang dibaca yang dihafal oleh umat-umat yang beragama islam itu baru menu cara membuat pizza bukan salah itu cuman tahapan awal menuju berserah diri tapi orang-orang serehat ini sering menghalangi orang-orang menuju tingkatan yang lebih tinggi kesadaran yang lebih tinggi bukan kami menyalahkan serehat karena gak mungkin ada hakikat kalau tidak ada serehat karena gak mungkin ada universitas kalau tidak melalui SD dulu cuman anak-anak SD ini yang sering menghalangi jalan menuju universitas gak boleh sampai ke universitas gak boleh naik pelan ilmunya seolah-olah kan menghalangi mereka hendak memadamkan cahaya Allah tapi cahaya Allah akan tetap muncul meskipun mereka membencinya jadi hakikatnya dulu kuala Nabi pun dibenci dibenci karena apa dibenci karena beda kalau saya sama dengan mereka ya sama aja dong mereka tertawa melihat saya beda tapi saya tertawa melihat mereka semua sama nah itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi sampo rasun sampo rasun selamat menikmati selamat menikmati